Yang saya hormati Pak Lintang selaku narasumber, Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa yang pagi hari ini mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh Hinti UPIAI. Ini topiknya sangat menarik ya Bapak Ibu dan juga adik-adik, ya itu terkait dengan AI begitu ya. Nah AI ini adalah merupakan sebuah cabang ilmu dalam dunia komputer ya, khususnya di computer science begitu ya. Kita lebih kenal istilah ini sebagai kecerdasan buatan dalam bahasa Indonesia begitu ya. Nah 1-2 tahun terakhir ini, AI ini sudah sangat populer, sangat berkembang ya, terkait dengan munculnya yang fenomenal yaitu chat GPT. Orang mengatakan bahwa chat GPT itu bisa melakukan apapun, padahal sebenarnya enggak juga sih. Karena ketika kita melakukan atau menanyakan sesuatu yang chat GPT-nya belum memahami, mereka juga akan bilang I'm sorry, mohon maaf begitu ya. Tapi paling tidak ini lompatan yang sangat fenomenal. Ketika kita males mencari sesuatu kemudian kita tanyakan. Nah AI ini saat ini sudah banyak digunakan ya, sudah banyak digunakan dengan munculnya kemudian aplikasi-aplikasi yang berbasis AI ya. Banyak bidang yang sudah masuk ke dalam, apa namanya, dimasuki oleh aplikasi-aplikasi AI ini. Termasuk, termasuk tentunya adalah di bidang edukasi dan bisnis. Nah hari ini di kesempatan yang sangat mulia ini ya, kita akan mencoba membahas terkait dengan bagaimana AI digunakan dalam dunia edukasi dan dunia bisnis. Dan bagaimana kelanjutannya di masa yang akan datang. Nah telah hadir bersama-sama kita lewat tatap maya ini, layar maya ini adalah narasumber kita yang sangat kompeten. Beliau adalah Pak Lintang W. Sesa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Lintang. Waalaikumsalam Pak Agus. Nah ini kolega saya ini, kolega saya di praktisi mengajar. Nah Pak Lintang nanti akan bersama-sama kita membahas topik yang sangat menarik ini. Begitu ya, tetapi sebelum Pak Lintang menyampaikan paparannya, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan CV beliau gitu ya. Ini CV-nya sangat banyak sekali, jadi saya akan mencoba merangkum sedikit saja. Pak Lintang ini dilahirkan di Surakarta, begitu ya. Saya nggak usah sebutkan tanggal dan tahunnya ya Pak ya. Jadi dilahirkan di Surakarta, beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fisika FNIPA, Universitas Gajah Mada. Dan saat ini beliau sedang melanjutkan studinya di MTI UI di Jakarta, begitu ya Pak Lintang ya. Mudah-mudahan beliau segera lulus ini. Amin. Kemudian pengalaman bekerja beliau ini sangat banyak sekali ya. Mulai dari QC di Electronic Staff Asus Indonesia, begitu. Kemudian juga di Purwadika, kemudian di Jipay sebagai full stack developer. Kemudian saat ini beliau bekerja di sistem developer di Spotfriend. Nah, skill yang beliau miliki, wah ini banyak sekali nih skill-nya ya. Dari bahasa pemrograman Javascript, Python, dan sebagainya. Kemudian front-end dan back-end-nya. Kemudian sampai kepada IoT hardware ya. Menggunakan Arduino, kemudian Raspberry Pi gitu ya. Kemudian Pak Lintang juga mendapatkan banyak sekali penghargaan ya. Mulai dari first head sprint di 1,000 startup digital ya, tahun 2016. Sampai kemudian beliau mendapatkan di tahun 2020 top 4 MRT Star Trek Incubation. Nah, ini apa namanya pencapaian Pak Lintang. Jadi beliau sangat kompeten sekali untuk membahas topik kita kali ini. Nah, supaya topik kita ini bisa kita simak dengan baik, maka kami mohon kepada Bapak Ibu dan juga kepada adik-adik mahasiswa untuk menonaktifkan suaranya atau di mute ya. Sehingga kita fokus kepada apa yang disampaikan oleh Pak Lintang, begitu. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti ingin disampaikan ketika Pak Lintang masih melakukan atau masih membawakan paparannya, silakan Bapak Ibu dan juga adik-adik bisa menuliskan di kolom chat. Nanti kami akan membacanya ya ketika Pak Lintang sudah selesai memberikan paparan. Dan kami juga nanti akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita. Baik, kami persilahkan kepada Pak Lintang untuk menyampaikan paparannya dalam kurun waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Silakan Pak Lintang. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di acara webinar pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah diundang. Biasanya weekend Sabtu, Minggu itu untuk istirahat ya. Tidak ada di depan laptop gitu. Tapi pagi hari ini kita akan coba belajar bersama. Kita luangkan waktu kita di weekend ini untuk belajar sesuatu. Mungkin sesuatu yang baru bagi teman-teman. Atau mungkin sudah ada yang menguasai ataupun sudah mulai belajar mengenai artificial intelligence. Nah, di kesempatan hari ini saya izin share screen terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, kita akan coba membahas mengenai artificial intelligence. Khususnya kalau di tema itu adalah seputar edukasi dan bisnis. Nah, dalam waktu yang singkat ini kita akan coba membahas beberapa hal, teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan nanti di akhir saya juga akan coba sesuai request dari Panitia kemarin minta untuk ada pemabaran hard skill ya. Coba kita live coding. Coding bareng bagaimana memulai untuk belajar artificial intelligence secara teknis. Nah, nanti akan kita coba live coding di akhir sesi. Nah, yang akan kita pelajari nanti secara umum seperti ini, teman-teman. Bagaimana sejarahnya artificial intelligence, kemudian definisinya, dan juga bagaimana penerapan dalam bisnis dan edukasi. Kemudian yang ketiga nanti saya akan coba paparkan beberapa basic yang sudah saya kerjakan, beserta mungkin nanti source code-nya juga lengkap. Lengkap di situ ada beberapa yang saya share di GitHub secara publik. Dan yang keempat kita akan coba live coding dengan beberapa tools untuk artificial intelligence. Nah, kalau kita bicara mengenai artificial intelligence, teman-teman, mungkin bayangan orang awam atau kita saat ini bayangannya akan menganggap sesuatu yang futuristik. Sesuatu yang jauh dari zaman kita sekarang. Atau mungkin sesuatu yang sangat canggih. Contohnya misalnya kalau kita bicara artificial intelligence, itu koneknya ke Tesla. Hubungannya ke Tesla. Mobil Tesla. Mobil yang bisa jalan sendiri. Autopilot. Tesla di tahun 2008 mengeluarkan versi pertama mobil elektriknya, Roadster, 2008. Kemudian di tahun 2014-2015, dia mengeluarkan Model X dan Model X di mana di situ sudah ada artificial intelligence yang bisa autopilot. Jalan sendiri. Dan sekarang sudah masuk di Indonesia ya. Mungkin kalau teman-teman ke jalanan di Jakarta, beberapa kali bertemu dengan pengguna mobil Tesla. Ataupun bisa juga kalau kita ngomong artificial intelligence, konotasinya berhubungan dengan robotik. Robot yang canggih. Robot humanoid. Misalnya di Honda, dia punya Asimo ya. Asimo sejak beberapa tahun yang lalu, dia bisa naik tangga, bisa menuangkan air dari botol ke gelas. Kemudian dia bisa melompak, ataupun juga bisa melakukan tas-tas lainnya yang sudah di-develop oleh tim robotik dari Honda. Selain Honda juga ada, kalau teman-teman lihat belakangan ada Boston Robotics ya. Yang sebenarnya Boston Robotics itu juga sudah lama seperti Honda. Perusahaannya sudah lama, tapi mungkin karena sekarang era media sosial baru ketahuan. Ternyata mereka punya robot yang serdas. Bisa lompat, bahkan bisa salto misalnya. Boston Robotics. Dan mungkin yang lebih canggih lagi... Nah, kalau mungkin teman-teman ikutin beritanya, dia punya keluarga negaraan Saudi Arabia. Sampai dikasih keluarga negaraannya. Robot ini fungsinya bisa melakukan conversation ya. Dan rasanya seperti conversation, apa, dialog. Sebenarnya. Atau juga teknologi lainnya yang juga canggih di SpaceX. Ini juga seperti Tesla, co-foundernya adalah Elon Musk. Di tahun 2016, SpaceX ini mengeluarkan roket yang bisa terbang ke luar angkasa. Dan dia bisa balik, mendarat ke tempat semula. Falcon 9 nomornya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah lihat di sosial media ya. Banyak teknologi-teknologi canggih mengenai artificial intelligence. Apakah artificial intelligence harus secanggih itu? Artificial intelligence memang canggih. Memang hebat, luar biasa. Tapi sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari pun, kita sudah menggunakan artificial intelligence. Tidak perlu bicara mengenai Tesla, Hanson Robotics, atau SpaceX yang harganya mungkin bisa dibilang mahal dan bukan penggunaannya, bukan daily di Indonesia ya. Untuk saat ini belum daily, belum bisa kita lakukan sehari-hari. Belum kita jumpai sehari-hari di Indonesia. Tesla pun mungkin hanya ada beberapa unit ya di Jakarta. Sebenarnya kita sudah menggunakan artificial intelligence yang sifatnya lebih ramah di karton, berupa service atau microservice yang kita gunakan di layanan aplikasi. Contohnya, misalnya adalah kalau pengguna Apple, dia punya macOS, di dalamnya ada aplikasi Siri, aplikasi asisten virtual ya, asisten virtual Siri. Kita tinggal ngomong, di situ ada voice recognition-nya. Tolong buka kalender atau misalnya tolong telpon CX, tolong melakukan ini, tolong melakukan itu, bisa kita lakukan hanya dengan voice recognition di macOS, di iOS ya. Terutama di iOS. Dan macOS, produk dari Apple. Bagi pengguna fiturnya Android, di Android juga ada, namanya Google Assistant. Google Assistant juga bisa kita suruh ini dan itu. Dulu pernah ada OK Google, di mana produk OK Google atau Google Assistant ini sangat banyak diterapkan di lini produk dari Google. Termasuk kita sehari-hari juga menggunakan fitur map yang ada di Google Maps. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh penerapan artificial intelligence. Karena di dalamnya ada model machine learning, misalnya untuk menentukan jarak antara satu titik dengan titik lainnya. Jarak terdekatnya itu lewat mana. Itu tentu menggunakan artificial intelligence. Dalam hal ini adalah penggunaan model machine learning. Kemudian kita bisa lihat juga bagi teman-teman yang aktif di sosial media seperti Instagram, di TikTok misalnya, dan lain-lain. Di situ ada fitur filter video. Ketika teman-teman bikin konten misalnya, ada filter tertentu. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh penerapan artificial intelligence yang dekat dengan kita. Dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Termasuk fitur untuk face unlock. Nah, bahkan fitur face unlock ini sudah ada beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Ketika saya pertama kuliah, mungkin S1 2010 ya. 2010 itu teman-teman sudah punya Microsoft laptop. Laptop Microsoft yang unlocknya itu menggunakan face recognition. Nah, jadi sebenarnya artificial intelligence itu dekat dengan kita dan sekarang 2023 ini teman-teman mungkin sudah menggunakannya sehari-hari. Termasuk juga kalau teman-teman punya alat ataupun hardware IoT, produk untuk smart home. Misalnya dari Google ada Google Home. Amazon punya Amazon Echo. Dan Apple juga punya Apple HomePod. Di mana bisa merubah rumah kita menjadi rumah yang lebih smart ya. Rumah yang terhubung, terkoneksi dengan internet. Kita bisa mengucapkan misalnya, nyalakan lampu ruang tamu misalnya. Kemudian lampu ruang tamu menyatakan. Nah, dengan koneksi seperti itu, itu juga merupakan salah satu bentuk artificial intelligence. Di dalamnya ada voice recognition, ada internet of things, ada juga komunikasi antar service atau microservice dengan REST API misalnya, ataupun dengan MQTT dan lain-lain. Di pemerintahan di Indonesia juga artificial intelligence ini juga bukan barang baru teman-teman ya. Karena beberapa tahun yang lalu, satu dua tahun yang lalu, sudah diterapkan etilang di beberapa ruas jalan Jakarta. Barangkali teman-teman pernah lihat ada banyak kamera yang terpampang di atas jalan. Nah, itu punya Polri, Netlay, Electronic Traffic Law Enforcement, sejak 2021 sudah diterapkan. Fungsinya untuk apa? Untuk pattern recognition, yaitu untuk mengenali plat nomor. Kemudian dia juga akan deteksi apakah plat nomor yang terdetek itu melakukan pelanggaran atau enggak. Top speed-nya berapa, atau misalnya bahkan sampai ke dalam kaca mobil ya, atau ke helm ya, enggak pakai helm, atau di dalam kaca mobil itu pengguna drivernya tidak menggunakan seatbelt, itu juga terdetek. Kemudian nanti terhubung dengan sistem yang ada di Polri, akan memberikan, eh tilang ya, ya, tilang akan diberikan lewat pos gitu. Masuk ke rumah, suratnya, kemudian datanglah itu tilangnya ke pengguna yang melakukan pelanggaran. Nah, ini juga merupakan inovasi yang sudah diterapkan Artificial Intelligence ini di Indonesia bahkan di pemerintahan. Termasuk di KAI, teman-teman, tahun lalu ya sudah ada dipasang, mungkin di beberapa stasiun yang awal itu di stasiun Bandung, sudah ada KAI Face Recognition Boarding Gate. Jadi ketika kita masuk, itu kita enggak perlu nunjukin tiket, enggak perlu cetak tiket, tinggal langsung menghadap ke device-nya KAI. tercatat, nama kita, terhubung, sudah vaksin atau belum, tiketnya nomor berapa, kursinya berapa, tinggal masuk. Semua merupakan contoh Artificial Intelligence yang sebenarnya sudah dekat dengan kita ya, sudah kita gunakan sehari-hari beberapa tahun terakhir. Nah, jadi kita membahas Artificial Intelligence, apalagi teman-teman yang background-nya IT, berkuliah di IT atau bekerja di bidang IT, Artificial Intelligence itu bukan sesuatu yang baru dan bukan sesuatu yang jauh di masa depan, tapi sudah kita pergunakan sehari-hari. Termasuk yang kemarin membuat Artificial Intelligence ini semakin booming, itu dengan munculnya chat GPT. di mana chat GPT ini merupakan, bisa dibilang chatbot ya, bisa dibilang chatbot, di mana di situ kita bisa menanyakan sesuatu, kemudian dia menjawab, bukan hanya menanyakan sesuatu, tapi juga meminta sesuatu. Tolong lakukan ini, tolong lakukan itu, kemudian dia keluarkan. Nah, chat GPT ini sangat, awal munculnya itu sangat booming ya, sangat booming, viral di mana-mana, banyak yang menggunakan, bahkan ketika awal launching, chat GPT itu kalau teman-teman awal ikutin, kuotanya terbatas ya, hanya terbatas aksesnya untuk beberapa account, dan juga terbatas untuk bandwidth-nya yang dipergunakan oleh chat GPT itu terbatas, jadi tidak bisa dipergunakan oleh semua orang. Nah, tapi sekarang sudah bisa login semua, bisa menggunakan, dan bahkan mungkin kalau teman-teman pengguna chat GPT, lebih sering menggunakan chat GPT daripada Googling misalnya. Tugas kuliah, teman-teman tanya ke chat GPT. Ada tugas paper, bikin paper, tanya chat GPT. Bikin artikel, tanya chat GPT. Teman-teman menemukan kendala ketika bekerja, atau teman-teman memiliki kendala ketika mengerjakan tugas, tanya juga ke chat GPT. Dan muncul jawabannya. Terkadang jawabannya benar, bisa juga kadang kurang tepat ya, seperti yang tadi Pak Agus sampaikan juga, betul. Bahwa memang chat GPT terlihat luar biasa, tapi memang masih ada keterbatasan. Begitu juga sebenarnya Google mengembangkan teknologi serupa ya, artificial intelligence yang serupa, namanya adalah BART. Microsoft juga punya, teman-teman, dia punya di-embed di browsernya, yaitu Bing. Nah, aplikasi chat GPT, BART, dan Bing ini bisa dibilang merupakan cara baru untuk melakukan Googling ya, cara baru untuk melakukan searching. Kita mencari sesuatu, bukan hanya searching, tapi juga mereka melakukan solutioning. Nah, kita coba langsung ya. Kita coba langsung misalnya, barangkali teman-teman juga sudah pernah menggunakan chat GPT, kita coba langsung challenge ya, chat GPT dan BART ini bagus ya mana. Barangkali nanti teman-teman bisa pindah, yang sudah menggunakan chat GPT pindah ke BART, atau sebaliknya yang sudah pakai BART pindah ke chat GPT. Kita coba buktikan mana yang lebih oke di antara dua chat ini. Nah, chat GPT ini sekarang sudah ada GPT-4-nya ya. GPT-5 sudah ada algoritmnya, tapi sepertinya belum ada di chat GPT. Nah, kalau GPT-4 ini mesti berbayar sepertinya. Nah, saya pakai yang 3,5. Kita coba, teman-teman ya. Kita coba tanyakan beberapa pertanyaan. Misalnya penyelenggaranya ini UPI ya, inti UPI. Misalnya saya akan tanya, tahukah kamu upian? Oke, kita tanya gini ya. Kira-kira tahu nggak chat GPT? Harusnya sih tahu ya. Oke, teman-teman bisa lihat jawabannya. Satu pertanyaan saya dijawab dengan salah, ya kan? UPI adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Salah ya ini ya? Universitas Pendidikan Indonesia ini salah. Harusnya Universitas Persada Indonesia. Yayasannya juga salah ya. Yayasannya, YAI itu bukan Yayasan Pendidikan Al-Irisat. Nah, dari satu ini aja udah salah nih. Satu pertanyaan. Coba kita kasih ralat aja dulu ya. Kita kasih ralat. Kita kasih tahu. UPI adalah Universitas Persada Indonesia. YAI. YAI-nya Yayasan Administrasi kalau nggak salah ya. Yayasan Administrasi Indonesia. Nah, kita udah kasih tahu, tapi yayasannya Jakarta betul ya. Jakarta. bagian dari yayasan ini salah ya. Salah. Oke. Oke. Nah, dia minta nih. Tolong kasih tahu saya kalau ada yang lain. Oke. Dari sini aja kita sudah bisa lihat, teman-teman. Cet GPT luar biasa memang, tapi jangan bergantung 100% pada jawab Cet GPT ya. Nah, bahkan UPI pun kita tanyakan ke Cet GPT, dia nggak begitu tahu. Nah, kita coba challenge BART ya. Di mana BART ini adalah sama, Artificial Intelligence Cet dari Google. Kita coba tanyakan dengan hal yang sama. Saya copy aja di sini. Taukah kamu UPI? Kita lihat jawaban BART ya. Karena BART ini punya Google, harusnya dia punya kemampuan untuk Googling. Nah, oke. Ini teman-teman bisa lihat. Ya, saya tahu UPI, Private University di Jakarta. Didirikan tahun 1985. Benar apa nggak, teman-teman, yang UPI? Kemudian dia punya program sarjana dan pasca sarjana. Betul ya? Oke. Kemudian dia punya tiga kampus. Rawamangun, Brogao, Menteng. Nah, saya kurang tahu nih, benar apa nggak, teman-teman ya. 40 program, 40 pasca sarjana program sepertinya kebanyakan ya. 40 sarjana, 20 pasca sarjana sepertinya kebanyakan di UPI ya. Oke. Nah, ini BART juga, dia bisa menjawab, tapi coba kita tanya lagi deh. Tell me more. Kita coba gali. Terus ya. Oke. Motonya, dia kasih tahu motonya. Benar apa nggak, coba teman-teman. Coba di, ini ya teman-teman, di SS ya. Nah, ini ada beberapa program studinya juga dia sampaikan untuk sarjana dan untuk pasca sarjana. Oke, nice. Sepertinya keduanya sama-sama bisa menjawab, tapi mungkin tidak 100% tepat, teman-teman ya. Kita juga tanyakan, misalnya saya kembali ke chat GPT. Saya akan coba cek siapa Pak I. Gede Agus Suartani di chat GPT. Apakah dia kenal ya? Siapa I. Gede Agus Suartani? Ijin spill Pak Agus ya. Ijin spill lewat chat GPT. Apakah dia tahu? Oke. Seperti yang Pak Agus sampaikan tadi ya. Dia minta maaf. CH GPT tidak bisa mengakses data tentang Pak Agus. Kita coba tanyakan hal yang sama ke Bart. Kalau Bart sepertinya tahu. Karena di Google kan ada Google Scholar, dan sepertinya Pak Agus terdaftar di sana. Kita lihat. Nah, jadi kalau sekarang spill nggak perlu ke social media, teman-teman ya. Cukup tanya aja ke chat GPT atau Bart. Nah, ini dia. Keluar, teman-teman. Pak Agus adalah dosen di UPI, mengajar beberapa mata kuliah. Nah, ini. Nah, ini benar atau salah mungkin bisa dikonfirmasi, Pak Agus ya. Nah, di sini juga beliau menyatakan, Bart menyatakan beliau penaliti sistem informasi dan menerbitkan beberapa artikel jurnal ini. Nah, nice. Jadi memang ketika teman-teman bermain dengan chat GPT untuk mata kuliah, untuk kuliah ya dalam hal ini karena kebanyakan mungkin mahasiswa, ataupun untuk solving problem dalam pekerjaan teman-teman, pastikan teman-teman konfirmasi terlebih dahulu ya. Pastikan di cross-check terlebih dahulu apakah jawaban dari chat GPT ini 100% benar. Jangan hanya copy paste saja. Termasuk ketika teman-teman ingin membuat paper, artikel, jangan copy paste, begitu saja. Tapi konfirmasi terlebih dahulu dan lakukan para prase kalau bisa ya. Itu kalau teman-teman mau mengerjakan tugas dengan chat GPT. Dari sini teman-teman tahu ya, mana yang lebih powerful untuk saat ini? Apakah chat GPT atau Bart yang bisa teman-teman pergunakan untuk mengerjakan tugas, ataupun untuk solve problem ketika teman-teman menjalankan pekerjaan tertentu? Nah, intinya yang mau saya katakan di awal ini adalah bahwa artificial intelligence itu bukanlah masa depan. Artificial intelligence itu bukan future ya. Tapi itu sudah terjadi saat ini juga dan bahkan mungkin teman-teman menggunakannya. Seperti tadi, ada Google Maps, di situ ada algoritm untuk menentukan jarak terdekat antara dua titik. Kemudian di e-commerce juga ada, teman-teman. Kalau teman-teman pernah berbelanja di e-commerce, di situ biasanya ada recommendation section. Ada fitur rekomendasi. Ketika kita pernah belanja produk X, nah nanti e-commerce itu ngasih rekomendasi barang apa saja yang cocok untuk kita yang sudah membeli barang X. Nah, itu juga ada beberapa algoritmnya untuk melakukan rekomendasi. Ataupun hanya sekedar entertain ya, untuk melakukan entertain, seperti filter video di Instagram atau TikTok, kemudian teman-teman melakukan deepfake. Ya kan, deepfake sudah banyak service yang menyediakan jasa untuk melakukan deepfake. Jadi teman-teman menggunakan image, foto, atau video orang lain. Kemudian dia berbicara sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia bicarakan. Nah, itu deepfake ya. Mungkin nanti contohnya di akhir saya sampaikan seperti apa deepfake. Dan juga beberapa permasalahan di bidang keuangan seperti fraud detection, itu juga biasanya mereka menggunakan artificial intelligence untuk memudahkan proses pendaftaran kredit misalnya atau pendaftaran nasabah ya di bidang keuangan di bank, perbankan. Untuk melakukan OCR, disitu ada computer vision untuk mendeteksi pattern recognition dari MDK, DKTP, calon nasabah. Nah, jadi itu bukan hal yang terlalu jauh dari kita saat ini. Bukan hal yang jauh di depannya. Bukanlah suatu hal yang nantinya akan eksis di masa depan. Tapi artificial intelligence ini sudah terjadi sekarang. Happennya sekarang. Dan bahkan lebih jauh lagi, Tunggu-tunggu-tunggu. Artificial intelligence itu sudah dimanfaatkan dan sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan puluhan tahun yang lalu. Buktinya di mana? Buktinya adalah di sini. Ini adalah histori atau sejarah dari artificial intelligence. Pertama itu ketika tahun 50-an, Bapak Ilmu Komputer, Komputer Science, Alan Turing, itu mempublisasi paper dengan judul Computing, Machinery, and Intelligence. Di mana di paper itu disebutkan mengenai apakah mesin itu berpikir. Dan bagaimana kita bisa menentukan suatu komputer berpikir atau enggak dengan menggunakan sebuah tes simple. Tesnya namanya Turing Test. Di Turing Test itu kan sebenarnya cuma kalau ada suatu komputer, kita ajak komunikasi, kemudian yang mengajak komunikasi itu tidak tahu bahwa yang diajak komunikasi itu adalah sebuah komputer. Nah, maka dia lulus tes Turing. Tes Turing simplenya sih seperti itu ya. Tapi komponennya ada beberapa kategori dan persyaratan untuk memenuhi tes Turing. Nah, tes Turing inilah nanti yang mengilhami banyak chatbot, banyak program yang bisa melakukan komunikasi dengan manusia secara humanis. Jadi komunikasinya bukan kata-katanya tidak kapu ya, bahkan mungkin menggunakan bahasa yang slang, bahasa gaul barangkali. Dan dia juga mengilhami berdirinya kompetisi nanti namanya Lopner Prize. Lopner Prize itu kompetisi antara chatbot mana yang paling humanis dia pemenangnya sejak tahun 90-an. Nah, di tahun 1956, kemudian Bapak Artificial Intelligence, John McCurty, nah dia didaulat sebagai Bapak Artificial Intelligence karena dia menyelenggarakan sebuah proyek research di Dartmouth, di bulan, di musim semih, di musim panas ya, di musim panas, dia adakan proyek research seputar Artificial Intelligence, dan dia juga yang pertama membuat semacam kelas gitu, atau mata kuliah dengan judul Artificial Intelligence. Jadi turn, atau kata Artificial Intelligence itu dari John McCurty. Dari situlah kemudian mulai banyak yang membangun sistem yang disebut dengan Artificial Intelligence. Salah satunya di tahun 1966, itu ada satu program yang dinamai ELISA, di mana ELISA ini merupakan sebuah program semacam chatbot yang bisa kita ajak diskusi gitu ya di terminal komputer waktu itu tentu user interface-nya belum ada grafiknya ya, bukan GUI, tapi lebih ke CLI, command line interface. Dibuat oleh Joseph Wesenbaum, ELISA ini, kalau menurut catatan sejarah, dia itu dibangun dengan personanya itu adalah psikologis. Jadi ELISA itu personanya adalah seorang psikologis. Jadi program-programnya itu lebih ke bagaimana komunikasi kita manusia dengan ELISA yang seorang psikologis. Jadi kebanyakan yang dilakukan ELISA itu menanyakan kembali lebih jauh apa yang kita sampaikan. Misalnya, saya chat, aduh kepala saya sakit nih. ELISA kemudian akan menanya, nanya balik, dia akan nanya balik. Tidak langsung memberikan solusi, tapi dia nanya balik. Sakit kepalanya seperti apa, misalnya. Atau sakitnya di mana, bagaimana rasanya. Kemarin kenapa, melakukan apa, sehingga hari ini sakit kepala. Nah, jadi lebih ke mau menanyakan kembali apa yang disampaikan. Inputnya kemudian ditanyakan kembali. Itu ELISA. Di tahun 1966. Jadi udah lama, teman-teman. Kemudian di tahun 1972, ada lagi chatbot PERI, namanya PERI, itu dibuat oleh Kenneth Cobie. PERI ini adalah salah satu chatbot yang pertama yang lolos Turing Test. Jadi Alan Turing di tahun 1950 kan membuat definisi simple Turing Test ya. Turing Test untuk mengetahui seberapa humanis sebuah chatbot. Seberapa realistis, atau seberapa bagus dialog dari sebuah robot, komunikasinya secara bahasa, verbal, itu mendekati manusia. Itu Turing Test. Nah, salah satu chatbot yang berhasil lolos Turing Test itu adalah PERI. PERI dibuat oleh Kenneth Cobie tahun 1972. Jadi tahun 1972 pun sudah ada yang lolos Turing Test. Sudah bisa membuat chat yang humanis, yang terasa berkomunikasi dengan manusia. Di tahun 1980, kemudian ada Hothfield Neural Network. Nah, Hothfield Neural Network ini merupakan salah satu algoritm kalau teman-teman nanti ingin mempelajari tentang Deep Learning. Di situ ada Neural Network. Salah satunya pemrakarsannya atau yang membuat algoritmnya adalah John Hothfield. Kemudian di tahun 1986, Geoffrey Hinton juga ada Back Propagation Algoritm. Ini juga dipergunakan untuk mentrain atau melatih Neural Network. Melatih atau train di term Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning itu artinya kita memberikan data-data. Kita berikan data-data yang dipergunakan oleh model atau machine learning script-nya, program-nya, untuk dia melakukan action di masa depan. Jadi misalnya kita membuat model machine learning untuk memprediksi cuaca besok misalnya. Maka kita harus train, kita harus latih model kita dengan data-data dari daftar cuaca sebelumnya. Jadi kita kasih tahu ini daftar list cuaca yang terjadi misalnya dua tahun belakangan. Nah, nanti model kita kita train dengan data tersebut sehingga dia bisa melakukan action. Kalau kita tanya, kira-kira dua bulan lagi cuacanya seperti apa? Tanggal 2 September cuacanya seperti apa? Dan seterusnya. Kemudian di tahun 90-an muncul Lubner Prize. Nah, Lubner Prize ini adalah kompetisi, bisa dibilang ajang kompetisi atau penghargaan untuk program-program chatbot yang lolos test turing. Nah, jadi Lubner Prize ini dia menggunakan penilaiannya, menggunakan turing test untuk menentukan chatbot mana yang paling humanis. Dan chatbot yang paling humanis akan memenangkan Lubner Prize. Kita bisa cek apa namanya, daftar pemenangnya ya, dari tahun 90 sampai kalau nggak salah tahun 2016 atau 2019 ya, Lubner Prize terakhir itu diselenggarakan. Sepertinya 2016. Kemudian di tahun 97, nah ini ada salah satu tonggak sejarah Artificial Intelligence juga, IBM, itu mendevelop Deep Blue namanya. Dimana Deep Blue ini komputer yang bisa bermain catur dan mengalahkan juara dunia catur waktu itu ya, Gary Kasparov. Gary Kasparov ini juga teman-teman mungkin bisa lihat di movie-nya ya, baru tahun-tahun ada movie tentang catur, Gary Kasparov. Begitu juga Alan Turing di awal, kalau nggak salah ada movie-nya, The Imitation Game, kalau nggak salah, di situ menjelaskan bagaimana Alan Turing ini berhasil membangun sebuah mesin untuk mendekiper ya, mendikut order rahasia Nazi dengan mesin Enigma. Toko-toko yang bersejarah juga. Nah, di tahun 2005 ke atas perkembangan semakin pesat. Kita bisa lihat ada Apple melaunching Siri, kemudian IBM lagi-lagi mengeluarkan Watson, di mana Watson ini kali ini bukan bermain catur ya, tapi Watson ini bermain sebuah game show di Amerika namanya Joe Pardy. Itu gamenya mungkin seperti One to be milioner dalam karya tapi orangnya ada beberapa menjawab pertanyaan rebutan. Untuk bisa cek itu di 2011 masih ada orang juara game show Joe Pardy. Kemudian di tahun 2014 Tesla meluncurkan autopilot hardware-nya yang bisa melakukan jalan sendiri di jalanan ya tanpa driver. Itu diterapkan di model S dan model X. Di tahun 2015 Google meluncurkan AlphaGo kalau tadi IBM mainan catur di tahun 1997 ya sekarang Google ini mainan catur Jepang Go dia berhasil mengalahkan juara dunia Go di tahun 2015 Google AlphaGo di tahun 2016 tadi ada launching robot humanoid yang bisa berkomunikasi bisa lakukan dialog dengan manusia secara manis namanya adalah Sofia yang kemudian mendapatkan keluarga negaraan Saudi Arabia dan di tahun 2020 yang paling membuat artificial intelligence itu munculnya OpenAI ChatGPT versi 3 ChatGPT3 berbasis model GPT3 dan sampai sekarang perkembangannya sudah sangat banyak sekali banyak model generatif AI yang bisa melakukan banyak hal mulai dari membuat transcript video misalnya atau membuat copywriting untuk iklan ataupun untuk bikin blog dan lain sebagainya bikin skrip konten misalnya atau men-generate image mungkin pernah juga melihat ya gambar yang di-generate oleh artificial intelligence itu juga banyak service-service yang sudah menyediakan nah jadi kalau kita lihat sejarahnya teman-teman ini sudah jauh ya mulai tahun 1950 sampai sekarang dan sekarang pun kita sudah menggunakannya nah lantas definisi artificial intelligence seperti apa kalau kita lihat dari Alan Turing yaitu papernya teman-teman bisa lihat paper yang tadi disampaikan di tahun 1950 di publikasi 1950 diawali dari pertanyaan apakah mesin bisa berpikir apakah mesin bisa berpikir nah mesin dianggap bisa berpikir menurut Alan Turing di waktu itu ya di tahun 1950 itu adalah mesin yang ketika manusia melakukan conversation atau dialog dengan mesin tersebut si manusia menyangka bahwa dia berkomunikasi dengan manusia bukan berkomunikasi dengan mesin nah maka itulah disebut mesin bisa berpikir jadi ketika sebuah mesin bisa melakukan conversation yang humanis itulah yang disebut sebagai komputer atau mesin yang berpikir nah itu definisi simple dari Turing test bagaimana cara mengetes sebuah komputer itu manusiawi atau tidak berpikir atau tidak nah di tahun 67 atau ini lebih tepatnya sih 2007 ya Bapak Artificial Intelligence John McCurty di tahun 2007 ada interview dia menyatakan bahwa Artificial Intelligence ini merupakan gabungan ya kombinasi dari sains ilmu pengetahuan terutama tentu saja matematik matematik statistik dan juga komputer sains gabungan sains dan juga teknik rekayasa teknik rekayasa atau engineering bagaimana membuat mesin yang cerdas ya ini khususnya mesin yang cerdas di sini yang dimaksud adalah program komputer skrip komputer hal ini sebenarnya seperti halnya Artificial Intelligence bagaimana komputer itu mempelajari manusia bagaimana komputer mempelajari kecerdasan manusia hanya saja AI tidak terbatas pada mempelajari fitur-fitur ataupun organ-organ manusia secara biologik itu menurut John McCarty jadi gabungan antara sains dan engineering dalam membuat mesin yang cerdas kecerdasannya seperti apa kecerdasannya seperti komputer yang bisa mempelajari manusia seutuhnya bukan hanya dari sisi biologinya saja ada pun Stuart Russell dan Peter Norvick ini beliau berdua ini adalah salah satu penulis dua orang penulis buku tentang Artificial Intelligence yang banyak dipakai di berbagai universitas mungkin kalau kampus teman-teman ada mata kuliah Artificial Intelligence atau pecerdasan buatan mungkin pakai buku ini juga itu linknya saya sertakan di bawah bukunya judulnya adalah Artificial Intelligence Modern Approach nah disitu disampaikan juga mendetail mengenai Artificial Intelligence mulai dari basicnya seperti apa model statistik yang dipakai apa saja fungsinya apa saja jadi per fungsi itu dibuat satu bab satu bab di buku tersebut secara homun dituangkan dalam buku ini Artificial Intelligence Modern Approach dan disitu disampaikan bahwa Artificial Intelligence ini memiliki beberapa kategori awalnya didefinisikan sebagai sistem yang bisa berpikir seperti manusia jadi yang pertama bisa berpikir seperti manusia kenapa harus berpikir ya karena berbasis pada papernya Alan Turing mesin bisa berpikir itu berarti adalah kecerdasan buatan tapi ternyata kesini semakin kesini berpikir saja tidak cukup tapi sistem itu harus bisa ber-acting ber-acting atau berbuat melakukan keputusan ataupun mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu seperti manusia itu definisi revisi kedua di buku ini di revisi kembali sistem Artificial Intelligence bukan hanya bisa berpikir dan ber-acting seperti manusia bukan hanya bisa berpikir dan bertindak seperti manusia tapi juga harus bisa berpikir secara rasional karena terkadang manusia bisa berpikir tapi terkadang pikirannya tidak rasional ketika kita dihimpit banyak masalah misalnya misalnya putus cinta misalnya atau misalnya kehilangan keluarga terdekat terhimpit hutang atau banyak masalah kita terkadang manusia berpikir tidak rasional nah direvisi di definisi Artificial Intelligence dia harus bisa berpikir bukan seperti manusia tapi dia harus berpikir secara rasional sehingga apapun problemnya inputnya output ataupun resolve ataupun solusi yang ditawarkan Artificial Intelligence itu tetap rasional bukan hanya berpikir rasional tapi juga di revisi kembali dia juga harus bisa melakukan sesuatu secara rasional bukan hanya berpikir tapi juga bisa melakukan sesuatu secara rasional berdasarkan keputusan yang tepat nah untuk menaik keputusan itu dari mana sistem Artificial Intelligence mendapatkannya tentu dari data-data yang ada data-data histori yang ada chronologi sebelumnya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya yang kemudian dipelajari oleh sistem sehingga dia bisa berpikir mempelajari data-data tersebut kemudian digunakan untuk mengambil keputusannya untuk melakukan sesuatu nah saya umum sih definisinya seperti itu teman-teman ya secara generalnya IBM salah satu corporate yang juga powerful ya di bidang Artificial Intelligence menyatakan bahwa Artificial Intelligence ini merupakan sebuah film sebuah studi dimana menggabungkan antara ilmu komputer dan juga data-data yang ada data-data yang reliable data-data yang dipercaya data-data yang benar untuk menjadikan dia sebagai sebuah tools untuk problem solving sebuah tools yang dapat menangani ataupun memberikan solusi terhadap problem tertentu tentunya Artificial Intelligence ini tidak berdiri sendiri dia itu dibangun dari beberapa studi sub-studi seperti misalnya machine learning deep learning robotic dan juga internet of things nah jadi ketika teman-teman ingin bekerja di dunia Artificial Intelligence tidak bisa langsung ke Artificial Intelligence tidak bisa langsung mempelajari Artificial Intelligence secara khusus itu tidak bisa karena AI ini adalah gabungan dari beberapa studi seperti machine learning deep learning robotik dan juga internet of things nah itu yang di state oleh IBM dan memang nyatanya seperti itu teman-teman kalau teman-teman ingin menjadi Artificial Intelligence engineer ada banyak yang perlu teman-teman pelajari atau puasai walaupun sekarang sudah banyak yang membuat library atau package atau module yang bisa membuat development di bidang Artificial Intelligence ini lebih mudah kalau kita lihat field of Artificial Intelligence itu sangat banyak AI ini ada machine learning di sana di machine learning kita mempelajari banyak hal teman-teman disitu ada predictive analysis kita bisa melakukan apa namanya prediksi ya melakukan prediksi misalnya dengan regresi linear ataupun multilinear regresi ada juga bisa kita untuk lakukan kategori ya kategorisasi kategorisasi untuk membedakan ini A yang sesuatu sesuatu itu A sesuatu itu B untuk membedakan dua hal atau lebih ada juga deep learning untuk neural network termasuk di dalamnya ada NLP natural language processing dimana kita bisa membangun sebuah mesin untuk melakukan translasi atau terjemahan ya menterjemahkan dari satu bahasa atau bahasa lain ataupun untuk melakukan information extraction jadi kalau kita punya paper kita bisa menggunakan LLP untuk mencari summary dari paper tersebut atau artikel tersebut dengan menggunakan information extraction LLP begitu juga untuk fitur speech ada speech recognition bisa speech to text mengubah apa yang kita bicarakan ini menjadi text contohnya untuk transcript video ada juga untuk text to speech nah ini biasanya untuk fitur membuat robot yang bisa berbicara kita ketikan perintahnya kemudian dengan bantuan microcontroller atau mini PC robot tersebut kemudian bisa berbicara membaca input text yang kita masukkan ada sistem pakar juga di sini robotics dan juga computer vision untuk image recognition ataupun untuk machine vision nah ini nanti contoh-contohnya mungkin kita bisa share nanti ya nah jadi memang sangat banyak field of AI teman-teman bisa fokus di salah satu field saja bisa teman-teman bisa juga mempelajari semuanya dan menjadi artificial intelligence engineer boleh juga tapi tentu semuanya ada tahapan-tahapannya banyak yang harus teman-teman pelajari sebelum masuk ke field of AI satunya yang paling simpan adalah tentu menguasai bahasa pemrograman yang pertama yang kedua adalah matematik basic matematik better bisa sampai banyak yang tadi ya menyediakan package atau library atau modul modul yang tinggal kita pakai seperti ini nah kaitannya dengan tema teman-teman AI untuk education dan juga untuk bisnis bisa apa saja AI untuk education untuk pendidikan ataupun untuk bisnis nah sebenarnya ini teman-teman sudah bisa cari juga ya di google bisa tanya-tanya juga dosen atau guru apakah sudah memanfaatkan artificial intelligence dalam pekerjaannya sehari-hari mengajar dan belajar teman-teman sebagai mahasiswa yang sedang belajar juga tentu bisa refleksi diri ya sudah pakai AI atau belum mungkin sudah pakai untuk misalnya CGPT tadi untuk menyelesaikan soal atau tugas tertentu yang diberikan oleh dosen untuk solve masalah yang di-share quiz yang di-share di kelas sebenarnya banyak penggunaan artificial intelligence untuk edukasi ya kalau kita lihat secara general bukan sebagai student atau bukan sebagai pengajar yang pertama itu untuk melakukan personalized learning jadi dengan model artificial intelligence kita bisa membuat merancang merancang bagaimana proses mengajar-belajar yang disesuaikan dengan kondisi dari siswa tertentu jadi misalnya ada siswa yang lebih senang belajar membaca maka mungkin kita bisa buat personalized learning bagaimana plannya untuk student yang suka membaca itu belajar cara belajarnya seperti apa bisa kita personalized bagi student yang lebih suka mendengarkan bagi student yang lebih suka aktif ya bergerak kinetik misalnya itu plan learningnya seperti apa dengan model artificial intelligence ini bisa kita pergunakan untuk menilai siswa itu kelebihannya dimana kekurangannya dimana dan bagaimana cara belajar yang cocok untuk siswa tersebut itu yang disebut sebagai personalized learning ada juga adaptive learning dimana adaptive learning ini bisa menyesuaikan bagaimana cara mengajar dan juga soal yang ditampilkan itu sesuai dengan level dari kemampuan studentnya jadi tentu dalam satu kelas ada banyak student dan setiap student atau setiap mahasiswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ada mungkin yang levelnya itu sudah tinggi ada levelnya itu masih rendah dengan adaptive learning ini bisa memberikan rekomendasi seperti apa seharusnya soal yang diberikan untuk student dengan kualitas A misalnya soal untuk student dengan kualitas D misalnya sehingga setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar yang berbeda yang berbeda selain adaptive tadi bisa juga dipersonalisasi yang ketiga tentu saja virtual tutoring jadi kita bisa membuat semacam virtual asisten dosen maya misalnya untuk memberikan pembelajaran bagi student yang sifatnya one-on-one dengan bantuan support tentunya 24 jam sehari karena yang memberikan tutor adalah robot bukan orang ataupun bukan dosen atau bukan guru sesungguhnya tapi disitu menyediakan virtual tutoring virtual tutorial ini semacam robot asisten dosen virtual yang siap menemani one-on-one satu-satu dengan student dan siap menjawab pertanyaan 24 jam sehari itu juga bisa diterapkan nantinya jika ada artificial yang keempat bisa juga dengan gamification gamification ini artinya kegiatan pembelajaran akan semakin menyenangkan dengan adanya gamification dengan adanya games jadi tidak apa namanya ketika kita belajar itu seperti main game saja simple seperti itu dan menyenangkan contohnya mungkin sudah diterapkan kalau teman-teman punya nintendo switch nintendo switch itu ada game dan juga ada toolsnya ada tools khususnya hardware khususnya untuk olahraga jadi olahraga dijadikan gamification itu juga merupakan contoh artificial intelligence dia bisa ngecek kondisi kita apakah sedang berlari apa enggak heart rate kita sedang tinggi atau tidak terang atau tidak kondisi nafasnya seperti apa itu contoh gamification yang ada di nintendo switch sudah ada begitu juga bisa diterapkan di pendidikan ketika belajar mengajar ini dengan gamification yang kelima tentu saja karena artificial intelligence ini based on data yang sudah ada kita juga bisa melakukan data analytics dengan data yang baru data yang real time sekarang data yang sekarang sedang dilakukan sedang diambil ketika melakukan kegiatan belajar mengajar dengan begitu data-data yang dimiliki oleh model artificial intelligence semakin kaya dan semakin bagus untuk melakukan analisa terhadap kelebihan kekurangan student dan juga bisa melakukan prediksi kira-kira kedepan ini pendidikan akan seperti apa trendnya patternnya seperti apa itu bisa dilakukan dengan visual intelligence sementara untuk bisnis juga sebenarnya tidak jauh beda dan sekarang sudah banyak teman-teman yang menggunakan chatbot sebagai customer service-nya kenapa chatbot karena chatbot bisa 24 jam sehari tidak perlu menggunakan customer service manusia sungguhan kalau teman-teman lihat sekarang di beberapa service-nya perusahaan yang mungkin kita pakai service-nya itu sudah menyediakan chatbot-nya masing-masing dimana chatbot itu bisa menjawab beberapa pertanyaan basic seperti misalnya saya ada keluhan misalnya keluhannya ABC nanti dia melakukan rekomendasi chatbot-nya akan memberikan rekomendasi apa yang harus kita lakukan untuk solve problem yang kita alami disitu juga biasanya disampaikan juga bahwa chatbot-nya berfungsi 100% jika ada yang kurang silahkan hubungi customer service yang asli customer service yang manusia biasanya kayak gitu karena memang tidak bisa saat ini belum bisa 100% customer service itu berupa chatbot tapi ini merupakan peluang bahwa artificial intelligence bisa digunakan sebagai customer service dan bisa dilakukan secara otomatis yang kedua bisa juga melakukan personalized marketing campaign jadi bisa melakukan kegiatan pemasaran iklan secara personalisasi jadi misalnya mungkin teman-teman pernah ketika sedang googling googling tentang misalnya tentang mobil tiba-tiba beberapa jam kemudian atau besoknya ada iklan masuk tentang mobil itu contoh bagaimana marketing campaign yang sudah dipersonalisasi jadi dia tahu behavior kita sebagai user kita sering googling tentang sepeda motor misalnya beberapa hari atau besoknya kita akan dapat iklan tentang sepeda motor mungkin itu pernah teman-teman temui itu juga merupakan penerapan dari artificial intelligence ada juga fraud detection ini tadi sudah disampaikan biasanya untuk dunia perbankan ngecek kalau ada aplikasi masuk untuk pendaftaran kredit itu biasanya bisa di cek apakah orang ini bermasalah dengan kredit sebelumnya apakah orang ini berpotensi potensial untuk diberikan kredit atau tidak apakah dia nanti berpotensi untuk memikirkan resiko bagi perusahaan perbankan yang membiayai termasuk di dalamnya ketika registrasi yang paling simple OCR misalnya untuk pattern recognition pendaftaran dengan gunaan KTP KTP-nya bisa di scan itu nomernya dapat otomatis dan seterusnya bisa juga untuk risk management memberikan rekomendasi kira-kira ada potensi resiko apa saja yang bisa terjadi untuk perusahaan dalam beberapa bulan ke depan bisa juga untuk optimisasi rantai pasok supply chance-nya seharusnya kita stok berapa dengan produksi sekian seharusnya kita bisa produksi berapa dengan stok sekian itu bisa diberikan rekomendasi juga dan yang paling memungkinkan adalah dengan business business operations automation otomasi pada operasional bisnis nah ini mungkin teman-teman pernah temui atau jumpai pabrik yang disitu sudah memanfaatkan robot itu kan sudah banyak ya pabrik pembuatan PCB misalnya PCB untuk alat-alat elektronik itu biasanya sudah menggunakan robot kemudian manusianya tinggal quality service-nya aja quality QA-nya aja quality assurance-nya aja misalnya pabrik mobil disitu juga perakitan mungkin banyak yang sudah menggunakan robot sehingga manusia tinggal checklist-nya fungsinya untuk quality assurance aja sisanya sudah dilakukan oleh robot nah dimana robotnya tentu sudah punya sistem artificial intelligence nah jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence ini baru di dunia edukasi dan bisnis yang sekarang sudah kita lakukan teman-teman yang sekarang sudah kita rasakan dampaknya banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan artificial intelligence sehingga muncul perdebatan apakah dengan banyaknya kemampuan dari artificial intelligence ini bisa menggeser posisi manusia apakah artificial intelligence bisa ngambil job punyanya manusia nah tentu ini ada banyak perbedaan pendapat ya ada yang bilang oh AI ini akan menguasai dunia AI ini akan merebut semua job manusia di masa depan manusia gak punya job tapi ada juga yang optimis dengan AI ini banyak pekerjaan level rendah yang nanti akan diambil oleh AI sementara manusia cukup mengerjakan hal-hal yang levelnya tinggi misalnya administratif misalnya bisa dilakukan oleh manusia sehingga manusia gak perlu lagi mengerjakan hal-hal yang levelnya bisa dibilang rendah gitu ya levelnya simple spelling bisa dilakukan oleh nah ini perdebatan ini juga pernah terjadi beberapa tahun lalu ya ada diskusi antara Jack Ma dan Elon Musk disitu Elon Musk di sisi yang mendukung bahwa AI ini akan merebut semua kerjaan manusia AI akan membuat manusia ini jobless tidak punya kerjaan dan kemungkinan menurut Elon Musk kerjaan terakhir buat manusia itu adalah orang yang bikin skrip artificial intelligence orang bikin skrip artificial intelligence kerjaan terakhir manusia adalah menulis skrip artificial intelligence sehingga suatu saat nanti artificial intelligence akan mampu menulis kodenya sendiri dan pekerjaan habis manusia nah sementara di lain sisi Jack Ma bilang bahwa komputer tetaplah komputer komputer hanyalah mainan dia bilang komputer adalah chip dia hanya mainan biasa nah ketika nanti di masa depan Jack Ma bilang akan banyak pekerjaan yang tidak ada seorang pun yang mau mengerjakannya jadi di masa depan Jack Ma bilang nanti tuh di masa depan bakal banyak kerjaan yang tidak mau dilakukan oleh manusia dan akan muncul banyak kerjaan yang memang harus dikerjakan manusia mungkin yang dimaksud adalah kerjaan-kerjaan seperti remeh-remeh ya seperti kerjaan yang remeh atau kerjaan yang kotor dalam tanda kutip misalnya membersihkan sungai dari sampah membersihkan sampah membersihkan kaca rumah kaca gedung bertingkat pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya seperti itu kemungkinan akan dikerjakan oleh artificial intelligence oleh robot yang sudah punya artificial intelligence jadi masalah job Jack Ma bilang jangan khawatir manusia akan tetap punya job kenapa? karena kalau kerjaan-kerjaan yang sifatnya berbahaya yang remeh itu akan dikerjakan oleh robot akan muncul kerjaan-kerjaan lain yang cocok untuk manusia akan muncul kerjaan-kerjaan baru termasuk dengan artificial intelligence ini jadi menurut Jack Ma artificial intelligence ini adalah peluang peluang untuk potensi kesuksesan baru berbanding terbalik dengan Elon Musk yang bilang AI adalah ancaman kalau menurut teman-teman seperti apa tentu ada yang pro dan ada yang kontra tergantung analisis teman-teman masing-masing nah kalau teman-teman ingin menjadi artificial intelligence expert teman-teman bisa cek ini ada road map-nya apa saja yang harus dipelajari teman-teman bisa masuk ke sini coba kita cek ya kalau mau jadi artificial intelligence engineer ke road map disitu nanti disampaikan apa saja yang harus teman-teman pelajari ketika teman-teman ingin menjadi artificial intelligence engineer ini screen saya kelihatan teman-teman ya nah disini sudah disampaikan nih artificial intelligence expert yang pertama harus kuasai fundamentalnya dulu nah ini tinggal teman-teman klik aja fundamentalnya seorang artificial intelligence itu apa saja kita klik nah dia akan masuk ke sini nih tuh basicnya ya basicnya adalah menguasai matrix matrix dalam matematika ya matrix yang kotak-kotak gitu matrix dua dimensi terutama dan juga fungsi aljabat linear basic aljabat linear kemudian menguasai database basic tabular data data frame ETL juga extract transport load termasuk juga ELT ya extract load transform dan berbagai macam metode extraction database dan ada reporting business intelligence dan juga analytics data format regular expression ini basic di bahasa pemrograman ya nah kemudian setelah mempelajari ini masuk ke bahasa pemrograman ya tuh python misalnya kalau pakai python ya selain python juga ada biasanya untuk artificial intelligence ada R R ya dan juga C++ itu yang paling simple biasa dipakai untuk NLP LRM di python programming apa saja yang harus dikuasai ada banyak nih basic-basicnya ya data mining web scrapping kegel ini service online untuk dataset kemudian ini untuk exploratory data analysis atau EDA-nya untuk bermain dengan data apa yang harus teman-teman kuasai ada banyak sekali di sini BCA normalization ada feature extraction dan seterusnya sampling data ya sampling untuk apa namanya mengambil sample data mana yang dipakai untuk testing mana yang dipakai untuk training model engineer model machine learning ya nah kemudian setelah menguasai fundamental teman-teman bisa pilih karirnya mau ke data engineer atau data scientist kalau data scientist nanti ujungnya bisa sampai machine learning deep learning tapi gak bisa lompat nah disini ada tanda panah nih tanda apa tanda cross ya X artinya teman-teman gak bisa lompat enggak langsung ke deep learning gak bisa mesti better dari data scientist machine learning deep learning data scientist nah ini dia ada banyak sekali ya PR kalau teman-teman ingin menjadi artificial intelligence engineer AI engineer banyak nah memang segalanya butuh proses teman-teman ya step by step ketika teman-teman nanti lulus dari kuliah tentu pertama kali bekerja mungkin sebagai junior developer ya sebagai junior developer kalau memang pengen di developer di development bisa juga di product manager tapi mungkin junior product manager bisa juga di project manager biasanya di junior project manager tentu step by step ya dari junior nanti ke senior senior jadi lead ya lead punya tim dari situ terus naik terus naik dan terus naik termasuk ketika kita mempelajari sesuatu tentu junior developer dengan lead developer banyak skillset yang lebih banyak dikuasai oleh lead karena lead memiliki pengalaman dan jam terbang semakin jam terbangnya tinggi teman-teman akan dipelajari banyak hal baru ya sama jadi ini kelihatannya kok panjang sekali tapi jangan jadi hambatan semuanya akan dipelajari step by step pelan-pelan oke ya next oke bagi teman-teman yang mau bertanya boleh di chat kemudian nextnya apa yang sudah contoh ya nextnya adalah contoh basic apa yang sudah saya buat misalnya yang terkait dengan artificial intelligence yang barangkali kalau teman-teman lagi sedang konskripsi atau ikut kompetisi PKM ya timnas nah mungkin bisa dipakai misalnya nah ini saya pernah buat simpel seperti ini jadi ada robot itu robot dari Cina ya robot robotiknya itu robot dari Cina mainan buat anak-anak gitu namanya M-Bot merknya M-Bot tipenya M-Bot itu kontrolernya berbasis controller yang sama dengan Arduino Uno microcontrollernya disitu saya tambahkan ISP8266 kemudian saya konekin ke Facebook Messenger jadi kita bisa chat robotnya kita bisa chat robotnya kita bisa chat robotnya dan nanti kita juga bisa memberi perintah robotnya termasuk kita tanya dia ada di mana kita coba lihat ya nah ini atau teman-teman nanti lihat sendiri aja ya lihat sendiri aja lihat sendiri aja linknya ada disitu nah ini jadi kita bisa komunikasi dengan robot misalnya kita suruh maju ya robotnya akan maju putar kanan robotnya akan putar kanan lewat Facebook Messenger messengernya Facebook ya nggak tahu mungkin masih ada yang pakai Facebook apa nggak ya ini beberapa tahun yang lalu kemudian kita bisa cek juga posisinya di mana karena robot ini juga saya tambahin GPS nah itu jadi robotnya saya tambahin modul sendiri modul sensor GPS untuk location nah sehingga dia bisa ngasih tahu lokasi dia di mana lokasi saya di mana kemudian jaraknya dia bisa hitung nah ini contoh mungkin basic ya artificial intelligence yang bisa teman-teman buat untuk skripsi misalnya atau untuk bikin paper atau untuk kompetisi nextnya saya juga buat ini simple jadi saya pakai Raspberry Pi Raspberry Pi itu mini PC ya mini PC harganya mungkin berapa 500-800 ribuan mungkin sekarang di dalamnya saya tanem API saya tanem API Google Assistant jadi saya tambahkan speaker dan mikrofon disitu saya bisa ngomong dengan alat ini jadi saya ngomong seperti ngomong dengan Google Assistant disitu ada mikrofonnya ada speakernya konek ke Raspberry Pi jadi pakai Google Assistant saya tanem di alat ini linknya ada disitu kemudian saya juga konekin alat yang tadi yang ini alat yang Raspberry Pi yang pertama sekarang saya konekin dia ke lampu disitu saya ada bolam nih lampu bolam Philips waktu itu mereknya lampu bolam nah saya buat voice controller untuk menghidupkan dan menyalakan menghidupkan dan mematikan lampu jadi sistemnya sama pakai Google Assistant kemudian kalau Google Assistant mendeteksi kata-kata misalnya turn on atau hidup maka lampunya akan nyala kalau saya kasih perintah turn off atau mati lampunya akan mati tetap fitur Google Assistant nya juga sama ketika saya tanya siapa presiden Indonesia dia akan jawab siapa presiden Indonesia sekarang contohnya bisa teman-teman cek juga linknya ada di slide ya sepertinya yang ini belum ada di slide ya mungkin nanti saya share slide terbarunya termasuk script yang nanti akan kita coba live coding sebentar lagi nah kemudian ini saya juga bikin basic chatbot kalau sekarang chatbot nya running di handphone jadi aplikasi jadi saya punya dua android dua android ini terhubung ke satu device yang ada di tengah itu disitu ada bolam lampunya lagi untuk apa untuk nanti kita kontrol lewat chatbot jadi misalnya saya ngomong ke chatbot yang disebelah kiri nyalakan lampu nah maka nanti lampunya akan nyala kemudian saya akan ngobrol dengan chatbot yang disebelah kanan tolong matikannya lampu maka nanti lampunya akan mati misalnya saya juga bisa berikan beberapa perintah misalnya tolong play lagunya tulus misalnya nah nanti dia akan play lagunya tulus dan seterusnya nah ini juga basic ya simple artificial intelligence modelnya gak banyak modelnya simple aja karena waktu itu saya pakai android kalau gak salah versi 4 atau versi 5 ya beberapa tahun yang lalu hardwarenya ini pakai ESP 8266 untuk internet of things koneknya ke local network jadi konek ke lokal jaringan lokal aja bukan ke internet oke bisa juga ML solution ini untuk media pipe teman-teman bisa cek ya di youtube saya bikin beberapa tutorial juga media pipe media pipe ini adalah package library untuk artificial intelligence terutama untuk pattern recognition ya untuk mengenali pattern mengenali wajah mengenali tangan mengenali pose dan lain-lain dari Google ini sepertinya sih saya deploy ke saya deploy ke itu ya ke GitHub coba saya cek dulu ya saya cek aja linknya langsung disini sepertinya saya deploy website-nya ya kalian coba bisa akses apa enggak saya coba juga ya masih aktif apa enggak itu website loading ini ada di deskripsi nya di deskripsi nya live demo ini ada demo nya source code nya juga saya sertakan disitu teman-teman jadi kalau mau tinggal copy paste aja kodenya nah ini ini adalah website nya coba dia jalan apa enggak ya oke oke kamu memang bisa coba akses disini kameranya saya pakai oh kameranya koneknya ke kita manage dulu ya sebentar sorry sekalian saya cek ya teman-teman boleh ini usb kamera oke oh karena sudah dipakai zoom sepertinya ya coba saya teman-teman coba klik ini bisa apa lagi saya share ya teman-teman nah ada di chat teman-teman bisa coba disitu jalan apa enggak buat saya nih sepertinya nah jalan loh oh pakai kamera yang satunya teman-teman sorry ketutupan webcam ya nah ini ini contohnya ini masih jalan oke kita coba pose ya pakai pose di kiri itu adalah webcam inputnya yang di sebelah kanan itu adalah hasil detectionnya nah ini juga merupakan basic ya dari fitur artificial intelligence yaitu pattern recognition oke ini enggak keluar sepertinya agak berat coba dipunya teman-teman keluar apa enggak oh kayaknya kameranya kameranya oke oke kita lihat itu pose ya seperti basic ya ternyata masih jalan dan ini hanya pure pakai HTML CSS JavaScript HTML CSS JavaScript basic di web developmentnya nah itu contohnya teman-teman yang sudah pernah dibuat dan mungkin teman-teman bisa diskusi lebih lanjut mengajar juga ini defect ya defect itu jadi seperti ini contohnya nah ini menggunakan modelnya first order motion ya first order motion dari Aliaxander first order motion model oke nah ini contoh defectnya jadi saya punya beberapa image image-nya akan mengikuti mimik wajah saya akan mengikuti mimik wajah saya jadi selain image pattern recognition ya disini juga ada apa namanya duplication nah ini algoritmnya juga sudah dibuat sama orang yang menemukannya yaitu Alexander Ali Aksander Syarohin nah ini dia nah ini contohnya source code-nya sepertinya ada di deskripsinya nah itu beberapa yang sudah pernah dibuat saya juga ada playlist machine learning basic ya tapi ini sepertinya belum selesai sih kalau gak salah untuk apa namanya pengecekan ya untuk menilai penilaian apa namanya itu untuk mengevaluasi ya evaluasi modelnya saya belum belum sampaikan di playlist ini nah kalau sudah sekarang kita akan coba ya kalau kita lihat sejarahnya di awal sejarah di awal mengenai artificial intelligence itu berawal dari chatbot ya kan maka kita akan coba kita akan coba bikin basic chatbot dengan python ya sebenarnya untuk bikin chatbot ada banyak bahasa pemrograman yang bisa dan juga sudah memiliki library untuk membantu bahkan semua bahasa pemrograman sebenarnya bisa ya kalau kita tahu bagaimana caranya tentunya nah kita akan coba langsung aja code bagaimana cara live coding bikin basic chatbot ya nanti basic chatbotnya kita train tapi trainingnya sederhana aja karena data setnya saya juga belum siapkan kita akan coba pakai corpus dari chatterbot nah jadi kalau teman-teman bermain dengan python di python dia memiliki package atau library ini dia untuk membuat chatbot namanya adalah chatterbot dokumentasinya teman-teman bisa cek di official websitenya nih chatterbot read the docs dot io saya share di chat ya oke nah kita akan coba ya live coding untuk membuat basic chatbot sederhana saya akan langsung aja pakai visual studio code bentar saya open dulu sorry open folder ya saya akan buat baru set tutorial new folder webinar ubi oke kita akan coba temen-temen ya dengan menggunakan bahasa pemrograman python oke code editornya terlihat temen-temen ya tidak ada masalah ya oke kalau terlihat sekarang kita akan coba buat sebuah filenya terlebih dahulu saya akan besarkan sebentar oke segini cukup ya kemudian saya buat satu file misalnya kita kasih nama filenya chat.py saya akan buat chat.py suara suara saya terdengar terdengar pak oke oke putus-putus gak tidak enggak pak enggak ya oh sorry karena oke oke saya cek ini kok ininya kecil ya oke oke aman ya nah sekarang saya akan buat satu buah file chat.py temen-temen nah ini di visual studio code ya temen-temen bisa pakai code editor yang lain nanti kodenya saya share jadi temen-temen mungkin lihat aja gak masalah gak perlu ikutan live coding nanti saya share ke panitia mungkin saya upload juga ke github atau mungkin github ya nanti kita coba share juga ke sana linknya nah langkah pertama kita perlu install dulu si chatterbot yang tadi sudah kita declare temen-temen saya buka terminalnya dulu saya akan cek dulu ya saya pakai Python versi berapa python version oke saya pakai Python versi 3.10 saya cek dulu apakah sudah terinstall chatterbotnya python min m pip list oke nah ini dia ini adalah list package python yang terinstall di laptop saya saya cari chatterbot nah ini sudah terinstall kebetulan sudah terinstall dan terinstall versi 1.04 ya bagi temen-temen yang pengen install temen-temen bisa install caranya adalah tinggal pip ya pip install atau atau bisa juga pakai python atau bisa juga pakai python atau bisa juga pakai python 4 kalau mau versi tertentu kalau mau versi tertentu tinggal tambahkan aja 1.0.4 pakai sama dengan sama dengan ya nah tinggal temen-temen running dulu pastikan python dan pipnya sudah terinstall gitu aja kebetulan di tempat saya sudah terinstall ya tempat saya kebetulan sudah terinstall jadi saya gak perlu install lagi oke kalau sudah kemudian sekarang saya akan coba bikin basic chatbotnya terlebih dahulu tanpa training ya kita coba chatterbot ini nanti cara kerjanya adalah ketika kita memberikan input kepada chatterbot dia akan simpan input itu ke dalam database database yang dipakai by default adalah squalite squalite versi 3 nah nanti kita coba nah database itu untuk apa database data-data yang ada di database itu selain digunakan untuk history juga dipakai untuk training ya bisa dipakai untuk training si chatbot ini nanti kita coba ya sebenarnya si chatbot juga sudah menyediakan corpus namanya chatbot corpus itu adalah terdata untuk melatih chatbot kita tapi itu di di develop oleh community ya jadi gak lengkap bahkan yang bahasa Indonesia juga sudah saya lihat tadi pagi ada nanti kita coba pakai nah yang pertama caranya tentu kita import terlebih dahulu si chatbot ya kita import chatbot chatbot import chatbot ini kemudian kita buat chatbotnya misalnya saya kasih nama variable chatbot ya dimana chatbot ini merupakan objek dari chatbot nah chatbot eh sorry ini misalnya kita declare chatbot sebentar ini saya kasih nama chatbot kita import kita import dari chatbot nah ini kemudian kita buat chatbot objek dari chatbot kemudian kita kasih nama chatbotnya kemudian boleh kasih nama bebas misalnya saya kasih nama ironman bebas ya nama chatbot kalau sudah nah saya tinggal declare seperti ini misalnya misalnya kita kasih input dimana query input inputnya misalnya saya kasih input ini nanti untuk kita input di terminal kita input kata-kata atau pertanyaan di terminal kemudian nanti si chatbot memberikan responnya jadi misalnya saya kasih begini dulu nah begini aja kemudian si chatterbot nanti akan menjawab apa yang kita berikan apa yang kita kasih bagi terus nanti dia akan simpan di database databasenya nanti akan kelihatan ketika kita running kita langsung aja jawaban dari jawaban dari si chatbotnya misalnya jawabannya saya kasih bot nah ini misalnya new ini bot botnya jawab apa nanti dia akan jawab disini cara menjawabnya dia bisa declare misalnya saya kasih template string ya f supaya bisa menyisipkan variable ke dalam string misalnya saya kasih chatbot tadi ya chatbot variable itu .getResponse untuk mendapatkan responsenya get response get response dari yang kita inputkan yaitu si query ya sesimpelnya nanti dia akan jawab berdasarkan data historis yang tersimpan di database dia ya kita coba ya jalan apa gak ini python chat dot by oke kita tunggu ops ada yang salah chat oh sorry ini chatbot B nya besar ya chatbot C nya besar kita jalankan kita coba ya jalan apa gak oke nah teman-teman saya lihat disini disini dia mendownload mendownload beberapa package mendownload dan mengecek update dari beberapa package yang dipakai disitu teman-teman lihat di sebelah kiri nltk data nltk itu untuk natural language toolkit jadi memang di dalam chat chatbot ini nanti sudah ada nlp nya bisa teman-teman aktifasi ya oke dan setelah teman-teman jalankan di sebelah kiri teman-teman lihat nih di bagian foldernya disini ada db.skolite3 nah disitulah di skolite itulah si history percakapan kita nanti akan disimpan oleh si chatbot nah sekarang disini ada u di paling bawah nih u.2 kita tinggal masukin aja perintahnya misalnya saya kasih hi jadi saya akan menyapa dia dulu ya kita lihat jawaban dia lihat jawabannya agak lama ya nah teman-teman bisa lihat nih dia jawab hi terus close program langsung close program dia jawabnya hi oke ya nah sekarang kenapa dia jawab hi karena di database ini tidak ada history percakapan tidak ada history percakapan percakapan pertama yang dia tahu adalah hi yang barusan kita inputkan oke oh ini sebelumnya supaya tidak langsung close ya jadi setiap apa percakapan tidak langsung close misalnya saya akan kasih while to supaya jalan terus maksudnya while to query-nya apa kemudian dia akan jalanin apa saya juga akan nambahkan misalnya ketika exit ya ketika perintah untuk exit dari percakapan misalnya saya kasih exit exit text exit text bisa berupa list array atau asset juga bisa di python set misalnya kalau kita x nanti keluar jadi kalau kita kasih x dia keluar atau kita kasih exit nanti dia bisa keluar atau quit kemudian disini saya kasih if else biasa aja kalau query-nya kalau yang kita inputkan itu ada di salah satu exit text entah itu x exit atau quit maka kita berhenti programnya tapi kalau enggak ada x exit atau quit lanjut terus programnya jalan terus caranya gimana tinggal if query ada di dalam exit text exit text begini maka break selain itu simple ya selain itu torong print chatbotnya seperti ini oke nah sebelum saya jalankan kita lihat dulu isi dari database squalightnya ini untuk membuktikan apakah benar dia nyimpen di story transaksi percakapan saya akan split split ini split terminal kemudian saya buka squalight 3 pastikan squalightnya sudah ke install oke saya sudah masuk ke command line dari squalight saya bisa open file nya .open db. squalight 3 oke sekarang saya mau cek ada tabel apa saja di database squalight file db. squalight 3 saya bisa declare tables nah saya lihat disini ada statement ada tag dan tag association percakapan kita tersimpan di statement kalau gak percaya kita cek aja ya select bintang from statement untuk melihat data-data yang ada di tabel statement jangan lupa nah teman-teman saya lihat disitu ada dua baris ya kelihatan gak disitu ada dua baris data baris pertama itu adalah input yang saya berikan jadi saya ketik HI tadi ya HI saya ketik HI pada jam sekian kemudian baris kedua adalah balasan dari chatbot balasan dari bot Ironman di belakangnya ini ada bot Ironman yang saya buat dia ngebalas dengan HI juga kenapa dia balasnya HI ya karena dia baru tahu satu kosa kata saja yaitu HI sekarang kita coba saya matikan database saya close terminalnya satu saja kemudian saya jalankan lagi python chat .py dia akan ngecek lagi natural language toolkit sama oke kemudian kita mulai percakapannya misalnya saya kasih HI lagi atau saya kasih hello kita lihat dia jawab apa agak lama ya nah dia jawab HI terus percakapannya lanjut teman-teman lihat ya tidak break kenapa tidak break karena tidak ada X exit atau quit misalnya saya ketik quit nah berhenti oke ya quit atau exit atau X sesuai dengan yang kita declare di awal tadi nah habis ini kita akan coba kita train dengan beberapa kalimat atau pertanyaan kita ajarin cara jawabnya ya biar dia tahu habis itu nanti kita coba pakai corpus dari community misalnya ini sudah jalan dia saya kasih hi sampai detik ini dia sudah tahu dua kosa kata harusnya ya hi dan hello ya dia jawab hi saya kasih hello dia jawab hi juga saya kasih hi dia jawab hi juga enggak hello dia masih hi dan seterusnya helonya apakah enggak ketang sampai hello pokoknya atau belum kita cek di database apakah sudah ada atau misalnya kita coba kalimat lain ya aloha dia jawab hello oke kalau hi dia jawab hi juga kalau hello dia jawab hi juga karena transaksinya tadi teman-teman lihat ya saya kasih hi dia jawab hi saya kasih hello dia jawab hi juga kenapa hi karena hello kosa kata baru kosa kata baru kalau saya kasih hello dia jawab hi jadi bisa ada pilihan lainnya kalau saya kasih aloha dia jawab hi aloha hi juga tadi dia jawab hello ya dan seterusnya kemudian bisa coba ya macam-macam ya misalnya nah ini saya jawab hello dia jawab hello nah dan seterusnya sekarang kita coba train dia ya saya coba train dengan menggunakan list train manual ya saya akan coba pakai train manual atau biar lebih bagus saya kasih emoji misalnya emoji robot oke ini dia emoji robot saya masukin ke sini bot nah ini emoji person ini saya masukin di you nah nice kemudian saya akan coba kasih dia training ya saya kasih training dengan menggunakan list trainer jadi kita train dengan manual kita import aja langsung namanya adalah chapter buat chapter buat ada namanya trainers ada namanya trainers kalau harus update manual kemudian kita import ada namanya list trainer list trainer ini nanti kita bisa kasih list kata apa yang mau kita ajarkan ke dia kita tinggal buat dulu trainernya disini trainer dimana trainernya adalah si list trainer list trainer kemudian kita mau train siapa yang mau ditrain adalah si chatbot Ironman kemudian kita kasih trainnya atau apa yang mau dia pelajari kita kasih train berupa list ya karena kita pakai list trainer misalnya saya mau bilang what's your name atau bahasa Indonesia aja boleh siapa namamu ini kalau saya tanya siapa namamu saya pengen dia jawab dengan I am I am Ironman misalnya ini aja satu satu diskusi aja satu dialog aja tanya dan jawab nah kalau sudah kita coba kita coba jalankan ya kita coba run lagi jadi dia sudah punya satu dialog ya satu dialog tanya dan jawab saya coba tanyakan siapa namamu ya teman-teman bisa lihat nih list trainer di bagian bawah akan berjalan oke sekarang saya yuk ya kita tanya kita hi dulu hi hi hello hi aloha hi juga oke kita coba tanya siapa namamu nice dia bisa jawab teman-teman namanya I am Ironman oke kan ya nah itu itu basicnya nah nanti tentu tentu yang teman-teman butuhkan adalah list transaksi dialog nah list transaksi dialog ini kalau di chatterbot sebenarnya dia sudah punya namanya chatterbot corpus ya coba kita cari chatterbot corpus nah ini dia chatterbot corpus saya akan langsung ke githubnya saja dokumentasinya tentu bisa baca di official website-nya nah ini adalah chatterbot corpus dimana di chatterbot corpus ini ada banyak data ya ada banyak data termasuk dalam bahasa Indonesia nah ini kalau termasuk ke chatterbot corpus data disini ada banyak folder termasuk Indonesia nah ini seharusnya sudah terinstall di di tempat kita ya sudah terinstall di ketika kita install python nah kita coba ya cek ya apakah corpusnya sudah ada folder bahasa-bahasa tadi isinya apa saya masuk ke user nama saya kemudian masuk ke app data kemudian local kemudian saya masuk ke mana tadi saya cari dulu page bukan ya program ya programs python ada disitu harusnya nah ini python python 310 library itu ada di lab lab ya kemudian kemudian di dalam site site package nah ada disini nih nah disitu nanti ada chatterbot nah ini dia ini ada chatterbot dan disini sudah ada chatterbot corpus nah disini lokasinya kalau di windows ya kalau di linux dan pack.os tentu bisa cari dengan format yang mirip-mirip ada di folder library corpus kita lihat di data nah ini dia ini ada di indonesia ini ada indonesia dan ada tiga file yaml kita lihat salah satu aja misalnya yang trivia kita lihat yang trivia kita open coba open saya open langsung ya jadi ada conversation greetings dan trivia yang bisa kita pergunakan di bahasa indonesia kita coba buka ini di visual seriopot ternyata isinya corpus cuma seperti ini jadi isinya corpus ini adalah tanya jawab yang dibuat oleh community contoh nih siapakah presiden pertama republik indonesia nanti chatbot kita kalau kita kasih tau corpus ini dia akan bisa menjawab insinyur sukarno kita coba ya kita pakai corpusnya cara pakai corpus cara pakai corpus berarti saya hapus dulu trainer yang tadi kita buat bukan pakai list trainer tapi sekarang pakai corpus chat terbuat corpus trainer yang kita import berarti coba sorry sebentar ini chat terbuat corpus corpus trainer ya chat terbuat corpus trainer list trainer-nya kita hapus dulu atau kita comment dulu nah seperti ini kemudian kita kasih trainer-nya sama caranya trainer dimana trainer-nya ini kita pakai chat terbuat corpus trainer kemudian kita masukin siapa yang mau dilatih atau di train yaitu chat bot yang tadi kita buat ironman tadi ya kemudian kita train dia trainer dot train pakai file yang sudah ada di corpus nama filenya tadi adalah folder-nya indonesia foldernya indonesia foldernya indonesia berarti kita bisa masukin disini chat terbuat berupa string chat terbuat dot corpus dot indonesia nah begini kita save kemudian kita coba tanyakan beberapa pertanyaan nantiin dulu kemudian kita jalankan lagi kita tunggu dia akan akses dia akan mempelajari file-file yang tadi sudah kita berikan kali ini adalah si corpus dengan bahasa indonesia oke nah ini bisa lihat dia membaca oke nice nah dia baca tiga file kemudian saya akan tanyakan saya akan tanyakan tadi pertanyaannya adalah coba kita coba sama persis dengan yang ada di file corpusnya siapakah siapakah presiden pertama republik indonesia nah dia bisa jawab nih insinyur sukarni saya coba presiden coba ya kita kasih kata presiden sukarni presiden indonesia ala pak jawabannya salah ya jawabannya salah nah ini teman basic ya contoh bagaimana cara basic membangun jetboard dengan menggunakan chatterboard nanti file-nya akan saya rapikan dan saya share ke panitia juga barangkali ada yang berminat untuk skripsi atau kompetisi dengan artificial intelligence mungkin bisa nanti kita diskusi di webinar ini boleh mungkin itu dari saya saya kembalikan kembali ke mbak agus mungkin kita lanjut dengan tanya jawab jika masih ada waktu terima kasih mohon maaf kalau banyak kesalahan saya kembalikan ke pak agus baik terima kasih pak lintang sangat menarik sekali ya pak gak kerasa kita mungkin satu jam lah gak apa-apa lah lewat-lewat sedikit ya pak ya ilmunya sangat luar sekali baik kita kasihnya plus dulu ya buat pak lintang ya ya baik pak lintang terima kasih kita langsung saja ke pertanyaan pak lintang ya mungkin nanti bapak ibu adik-adik yang ingin bertanya secara langsung kami persilakan menggunakan raise hand begitu ya saya masuk dulu ke pertanyaan yang ada di kolom chat pak lintang baik pertama ini pertanyaan dari mas Ray ini ya izin bertanya pak dalam beberapa tahun ke depan bagaimana menurut pak peran teknologi AI dalam membantu perusahaan menghadapi resiko dan memprediksi peluang baru dalam bisnis mereka mungkin bisa langsung ditanggapi pak pak lintang silahkan baik kalau kita lihat teman-teman sekarang itu artificial intelligence sudah sangat banyak dipergunakan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa sekarang ini penggunaannya sangat banyak bukan hanya sekedar hiburan entertain seperti bikin video dengan filter atau kita bikin cover lagu lagu X misalnya dinyanyikan oleh Pak Jokowi dinyanyikan oleh misalnya Bu Susi dinyanyikan oleh dosen kita bahkan ya itu bisa dilakukan dengan menggunakan artificial intelligence apalagi untuk hal-hal yang serius ya di industri misalnya di dalam perusahaan banyak sekali yang sudah menggunakan artificial intelligence kalau teman-teman ingat ketika pandemi datang beberapa tahun yang lalu pandemi COVID-19 banyak di kantor-kantor itu menyediakan fitur artificial intelligence untuk face recognition sekaligus absensi mungkin kalau teman-teman masih ingat disitu ada kata.ai itu salah satu perusahaan yang populer dengan artificial intelligence di Indonesia itu juga mengembangkan artificial intelligence untuk face recognition sekaligus absensi sekaligus cek suhu tubuh kalau suhu tubuhnya lebih dari sekian tidak boleh masuk gedung itu kan sudah sudah diterapkan beberapa waktu lalu nah tentunya kalau kita bicara beberapa tahun ke depan akan lebih sangat banyak lagi yang bisa dipergunakan untuk artificial intelligence sekarang saja sudah banyak termasuk per-pendaftaran kalau teman-teman registrasi untuk menjadi nasabah bank tertentu nah itu kan juga banyak artificial intelligence di sana ya salah satunya mungkin yang paling simpel ya kan cek face recognition kemudian data ktp dengan ocr computer vision disitu computer vision yang nantinya akan konek ke dukcapil untuk ekyc ekyc nah itu bisa dilakukan juga dengan artificial intelligence tentunya akan semakin banyak yang menggunakan artificial intelligence dan apakah akan membantu perusahaan tentu ya yang pertama pasti akan membantu perusahaan apalagi perusahaan atau startup atau company yang memang bergerak di bidang artificial intelligence jadi artificial intelligence adalah jasa utama yang tentu sangat membantu dan bisakah dia memprediksi peluang baru dengan artificial intelligence kemungkinan besar bisa ya teman-teman kemungkinan besar bisa untuk membuat peluang baru karena dari artificial intelligence contoh untuk copywriting copywriting untuk marketing atau sales artificial intelligence bisa membuat atau meng-generate kalimat yang menarik untuk diiklankan menarik untuk dijadikan konten dari situ akan banyak data masukkan data masukkan misalnya kita iklan dengan kata-kata yang di-generate oleh artificial intelligence ada banyak misalnya user yang tertarik dia akan jadi data masukkan baru buat model kita dari model itu kita bisa memprediksi kita bisa menentukan sikap ya kira-kira ada peluang baru atau tidak dengan adanya artificial intelligence terutama kalau contoh barusan adalah dari personalized marketing campaign tentu bisa dilakukan hal tersebut begitu Pak Agus dan Mas Ray semoga menjawab pertanyaan Mas Ray kemudian kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya nah ini kaitannya saya langsung jadikan satu saja ya Pak ini ada tiga pertanyaan dari Mas Mas Iksan kemudian dari Pak Bapak Tolo Blini ini dari orang Bali Igeti Suziarta dari ITB Sikom Bali kemudian juga ada dari Yoka Ananta pertanyaannya terkait dengan bagaimana kemudian apa yang bisa dilakukan oleh AI dalam 10 tahun ke depan kemudian apakah nanti AI bisa mengambil sebuah keputusan dalam dunia bisnis dan terkait juga dengan resiko-resiko apa Pak nanti yang mungkin akan terjadi atau bahaya apa yang akan terjadi dengan perkembangan AI ini ini rangkuman dan tiga pertanyaan Pak terima kasih kalau 10 tahun ke depan saya rasa artificial intelligence perkembangannya akan jauh sekali mungkin ya karena sekarang saja kita sudah lihat begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence dan bahkan perdebatan mengenai AI akan memusnahkan manusia itu kan sudah mulai bermunculan dimana-mana artificial intelligence akan menggantikan manusia debat itu sudah berlangsung beberapa tahun belakangan lebih intens dan memang itu salah satu hal yang mesti dikhawatirkan terutama teman-teman yang sekarang mungkin kita naik mobil naik gocar atau driver itu masih ada supirnya tapi mungkin 10 tahun ke depan semuanya sudah menggunakan armada yang bisa autopilot tentunya profesi supir atau pengendara mobil taksi online ataupun taksi konvensional bisa jadi akan hilang kalau hal ini terjadi teman-teman ya bahkan mungkin kereta saja kereta kan sudah banyak juga yang otomatis tidak butuh masinis lagi jadi bagian profesinya masinis mungkin akan terganggu akan terpengaruh dengan munculnya artificial intelligence fitur autopilot pada kendaraan roda 4 atau kendaraan transportasi umum jadi kalau 10 tahun ke depan mungkin jauh lebih canggih saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan artificial intelligence sejauh apa mereka bisa berkembang termasuk juga perkembangan mereka kan juga dikarenakan berkembangnya ilmu di institusi pendidikan termasuk PPI mungkin juga berkontribusi dalam pengembangan artificial intelligence kan banyak sekali dosen peneliti yang ikut mengembangkan artificial intelligence artificial intelligence semakin canggih dan mungkin mengancam beberapa sektor kehidupan manusia dan manusia pun bergantung ya bergantung berterima kasih juga pada pertemuan artificial intelligence resiko atau resiko bahaya artificial intelligence tentu saja kalau artificial intelligence digunakan pada hal-hal yang berbahaya juga contoh misalnya artificial intelligence untuk apa namanya drone yang bisa menembak menembak seseorang atau membunuh seseorang yang diidentifikasi sebagai penjahat atau teroris kalau face recognitionnya salah mendeteksi itu kan bahaya ya jadi misalnya drone-nya salah mendeteksi oh orang ini penjahat padahal bukan itu kan bahaya nah jadi akurasi ya akurasi dari artificial intelligence terutama pada pattern recognition itu kalau diterapkan pada hal-hal yang bahaya tentu juga akan menjadi hal yang berbahaya contoh yang tidak berbahaya tapi juga berbahaya buat manusia tadi salah satunya adalah job ya pekerjaan-pekerjaan yang kasar pekerjaan yang berbahaya itu mungkin nantinya akan dipegang atau diambil alih oleh artificial intelligence bisa jadi ya bahkan sekarang robot humanoid yang bisa berdiskusi berkomunikasi secara sosial dengan humanis itu sudah mulai banyak mungkin nanti CS ke depan nggak dibutuhkan lagi siapa tahu ya bisa jadi seperti itu mungkin begitu Pak Agus termasuk teller ya Pak di dunia perbankan bisa jadi bisa jadi tapi kalau dosen kalau dosen aman Pak dosen aman Pak Pintah kalau nanti dipakai itu Pak pakai apa namanya rata-rata mereka banyak belajar kan sekarang pakai video dan sebagainya nah betul Pak ya baik kami persilakan bagi Bapak Ibu adik-adik yang ingin bertanya secara langsung mungkin sudah ada yang mau bertanya secara langsung silakan raise hand ini tadi menarik sekali ada live coding langsung dari Pak Lintang jarang-jarang kita live coding Pak Lintang ya kemarin di request di request panitianya Pak kemarin betul inginnya si workshop Pak ya inginnya workshop silakan Bapak Ibu adik-adik yang ingin bertanya secara langsung kami persilakan untuk raise hand mudah-mudahan sih nggak nggak bingin dengan apa yang disampaikan Pak Lintang ini ya semoga bisa dimahami ya semoga bermanfaat juga buat semoga semoga betul Pak silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu adik-adik ada yang mau raise hand sepertinya sudah ini sudah saya nggak tahu apa sudah puas atau makin nggak ngerti apalagi apalagi tadi menggunakan saya terpuas ya Pak Pak Lintang ya ya mungkin salah satu bahasa yang sering digunakan dalam mesin learning atau dalam AI itu ya salah satunya dalam Python gitu ya jadi nanti adik-adik yang saat ini belum belajar Python silakan belajar Python gitu ya untuk bisa belajar kalau memiliki minat ke Artificial Intelligence gitu ini di kolom chat Pak ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Mahfudmuk nih izin pertanyaan Pak menurut Bapak dengan adanya AI memberikan dampak baik atau buruk silakan Pak kalau buat saya pribadi teman-teman ya yang bekerja di bidang teknologi tentu ini dampaknya baik menurut saya karena segala macam proses menjadi lebih mudah automation bahkan ketika ngoding teman-teman GitHub punya namanya GitHub Co-Pilot dimana kalau kita pakai code editor itu kan biasanya ada rekomendasi-rekomendasi muncul ya ini mau ngetik apa nih misalnya saya ketik .ch nah nanti ada muncul rekomendasinya kan ya OCH itu chatterboard channel dan lain-lain nah itu sekedar rekomendasi aja tapi dengan GitHub Co-Pilot dia bahkan bisa memprediksi fungsi apa yang mau saya tulis jadi saya tinggal ketik misalnya tolong buatin fungsi untuk masukin data X ke tabel ini misalnya nah itu dia bisa langsung generate itu kan memudahkan saya dalam bekerja ya termasuk mungkin dalam pekerjaan teman-teman sebagai mahasiswa mahasiswa ada soal dari dosen bingung tanya ke chat GPT itu kan juga sangat memudahkan sangat memudahkan dari chat GPT kemudian teman-teman kulik lagi belajar lagi lebih dalam sehingga menemukan jawaban yang paling tepat itu juga pekerjaan lain teman-teman kalau teman-teman sekarang sebagai seorang kurir kurir misalnya GoFood ya di GoFood kan ada aplikasi Google Maps untuk menentukan lokasi ya lokasi nah itu kan juga menggunakan machine learning untuk menentukan jarak terdekat lewat mana nih apakah lewat jalan A atau lewat jalan B supaya bisa mengantarkan makanan dengan tepat dan cepat sampai ke customer-nya ada lagi mungkin di bidang di bidang apa misalnya teman-teman bekerja sebagai electronic engineer ya hardware engineer hardware engineer juga sekarang sudah gak perlu nyolder lagi nyolder sudah otomatis ada robotnya ya jadi tinggal masukin papannya dia akan nyolder sendiri atau untuk 3D printer bagi teman-teman yang seorang artis ya artis atau seniman AI bisa men-generate gambar yang bagus buat teman-teman ya kan bisa jadi konten AI bisa generate lagu yang bagus buat teman-teman jadi konten juga kalau teman-teman seorang 3D artis bisa memanfaatkan 3D printer yang bisa melakukan desain sendiri dengan artificial intelligence itu juga merupakan salah satu sisi dampak baiknya kalau saya lebih memandang lebih ke banyak dampak baiknya kalau saya pribadi ya kalau Pak Agus gimana Pak Agus dari sudut pandang Pak Agus baik terima kasih Pak Alistang jadi baik atau buruknya ini sekarang tergantung kepada kita yang mau menggunakannya kalau penggunaannya baik ya akan berakibat baik tapi kalau tadi seperti sudah Pak Alistang sampaikan ketika kita menggunakan hal yang buruk maka menjadi buruk ya ini seperti pisau bermata dua lah ya Pak jadi kalau kita gunakan pisau untuk kebutuhan kita untuk membantu peserjaan kita itu menjadi baik tapi kalau digunakan untuk hal yang negatif itu bisa menjadi sangat lebih negatif begitu secara-secara baik ada lagi pertanyaan Bapak Ibu teman-teman masih wah ini kayaknya sudah puas ini kayaknya syukur-syukur kalau nanti suatu ketika Hinti bisa mengandalkan workshop ini ya workshop lanjutan mungkin pembelajaran terkait dengan bagaimana tadi menggunakan apa python untuk data scientist ataupun untuk AI mungkin nanti lain waktu ya mudah-mudahan ini kerjanya Hinti nih wah ini muncul lagi pertanyaan Pak Rintang muncul lagi dari Mas Aryo Romadon Pardana saya Aryo Romadon Pardana Pak ingin bertanya apakah AI ke depannya bisa melakukan antisipasi dalam melindungi sebuah data sensitif dari serangan cyber mengingat di Indonesia sudah banyak yang menerapkan AI tapi dalam sisi security ini masih kurang AI silahkan Pak Rintang ya kalau untuk data security saya rasa better di handle oleh orang security langsung ya teman-teman kalau teman-teman punya startup atau punya company atau di kampus punya data center better itu di handle oleh orang-orang security jangan diberikan kepada artificial intelligence artificial intelligence boleh dipergunakan tapi hanya sebagai sebatas rekomendasi rekomendasi untuk mengamankan data seperti apa jadi bukan kita kasih AI untuk melakukan antisipasi perlindungan data tapi memberikan rekomendasi bagaimana perlindungan data seharusnya dilakukan oleh tim security karena yang menyebabkan jebolnya data itu terkadang malah orang dalam orang dalam yang mungkin mengerti celah dari security yang diterapkan di company atau corporate tertentu jadi security dan AI harusnya AI seharusnya tidak handle security tapi AI memberikan rekomendasi bagaimana security dari serangan cyber itu bisa di handle atau diatasi begitu ya mungkin kalau menurut saya seperti itu nah kalau kita balik Pak Lissang sekarang apakah kemudian nanti AI bisa kita gunakan untuk membobol begitu Pak bisa tentu ya Pak kalau dia bisa memberikan rekomendasi mengamankan data tentu sebaliknya dia bisa memberikan rekomendasi untuk bagaimana cara membobolnya mungkin teman-teman bisa eksperimen dikit ya coba tanya ke chat GPT atau BART atau PING gimana cara membobol data center OPI AI misalnya sehingga teman-teman bisa edit nilai-nilai yang ada di situ mungkin dia akan kasih rekomendasi beberapa bagaimana caranya jadi kembali lagi ke jawaban kita yang tadi ya Pak jadi kalau kita mau menggunakan untuk yang baik bisa menjadi baik untuk yang buruk bisa menjadi buruk begitu panitia mungkin bisa menseleksi pertanyaan-pertanyaan yang mana yang baik silahkan kita menerahkan ke panitia nanti untuk menseleksi pertanyaan yang baik ada lagi Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sudah cukup sepertinya baik sebelum saya tutup ya saya akan merangkum sedikit ya apa yang tadi sudah kita terbicarakan dari pagi tadi hingga saat ini jadi AI ini adalah salah satu bidang ilmu ya dalam bidang kompiter tetapi tentunya AI juga melibatkan banyak sekali bidang-bidang yang lain seperti tadi disampaikan ke palintang ada statistik ya matematik dan sebagainya dan perkembangan AI sudah lama ya dari tahun 1950 sejak munculnya mesin kuring sampai saat ini 2020 AI sudah berkembang sangat pesat gitu ya mulai dari kita bicara bahwa AI itu adalah mesin yang bisa melakukan sesuatu berpikir seperti manusia berlaku seperti manusia sampai saat ini AI sudah bisa kepada berpikir dan bertindak secara rasional gitu ya tapi entah kedepannya 10-20 tahun apakah AI nantinya bisa berperan menggantikan peran manusia ini masih menjadi satu perdebatan ya tetapi mungkin akan berkembang terus berkembang terus satu hal yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh AI adalah rasa humanisme nah ini ya walaupun tadi dikatakan bagaimana kemudian turing itu berusaha sebagai memberikan apa namanya jawaban-jawaban yang humanistik tetapi mungkin saat ini kita bicara sekarang ini bahwa mesin itu belum memiliki rasa manusiawi kira-kira seperti itu ya nah kita sebagai manusia tentunya jangan kebalikan ya artinya jangan nanti manusia rasa mesin nah itu ya masa mesin aja mau jadi memiliki rasa manusia jangan sampai mesin itu kita sebagai manusia memiliki rasa mesin dan satu hal yang ingin kita sampaikan dalam diskusi kita ini bahwa apapun ya ilmu ya berkembangnya ilmu itu sebaiknya digunakan untuk hal-hal kebaikan ya membantu peran kita sebagai manusia pekerjaan kita yang tadinya mungkin berat sekarang bisa lebih mudah dengan perkembangan ilmu termasuk tentunya perkembangan AI dan kita jangan jadikan ilmu itu sebagai alat ya untuk membuat apa namanya keburukan di muka bumi ya dan bagi teman-teman yang tadi juga ada pertanyaan apakah nantinya pertemuan kita ini recordnya bisa dikirim ke grup seminar gitu ya karena kemudian ada yang ingin dipelajari kembali ya silahkan nanti mas Muhammad Rehan bisa ditanyakan ke panitia ya mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari hari ini ya berkah buat kita ya menjadi amal jariah buat kita juga terima kasih Pak Lintang Wisesa atas waktu dan ilmunya semoga ini menjadi berkah buat Bapak juga amal jariah Bapak juga mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk kita sebaik-baiknya di masa yang akan datang kalau nanti ada mahasiswa kami Pak Lintang dan juga Bapak Ibu yang juga teman-teman yang hadir kali ini ingin berdiskusi lanjut dengan Pak Lintang kami persilakan ya bisa menghubungi kontaknya di panitia nanti silahkan bisa berhubungan dengan Pak Lintang sekali lagi terima kasih banyak Pak Lintang atas waktunya atas ilmunya terima kasih juga buat teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini saya akhiri pebicaraan ini dengan ucapan wabilahi topik walaidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih